Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sharing satu, apa ya, mungkin bukan bisa dibilang lesson juga enggak kali ya, cuman satu variasi dalam aransemen progresi court ya, jadi akut penghubung, ini sebelumnya sorry, ini muka saya gak kelihatan karena supaya lebih jelas flatboardnya ini terlihat, jadi muka saya gak terlalu penting lah ya, dibandingkan dengan informasi yang ingin saya sampaikan, jadi gini ya, contohnya gini, dalam tangga nada, misalnya kita main dalam tangga nada G mayor ya, ok, akor tingkat 1, Do ya, saya disini sebutnya Do, Re, Mi aja ya, Do, Re, Fa, Sol, La, Si, Do gitu ya, akor tingkat 1 atau Do itu kan G mayor, kemudian akor tingkat 2, Re, A minor 7 atau A minor, tingkat 3 atau Mi, minor 7 ya, atau minor ya, kemudian Fa, akor 4, tingkat 4 itu mayor atau mayor 7, C mayor 7 dalam hal ini ya, kemudian tingkat 5 ada D dominan, dan seterusnya ya, La, La minor, Fis minor 7, B5, kembali ke G mayor, ok, nah, tapi terkadang arranger itu, atau kita pun boleh mengambil chord di luar dari apa yang ada di dalam tangga nada diatonis tadi, nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan, yaitu variasi chord Mi atau akor tingkat 3 tetapi dominan ya, tadi kan kalau dalam tangga nada diatonis kan berarti kan akor tingkat 3 nya kan minor nih, nah, ini diganti jadi dominan 7, untuk menuju ke Fa, akor tingkat 4 yaitu minor 7, nah, seperti itu, hal ini bisa terjadi, untuk memberikan tension, ketika kita ingin menuju ke akor tingkat 4 tersebut, jadi supaya ada penekanan yang lebih kuat, kenapa? jadi, saya contohkan dengan lagu ya, lagu penuhkanlah bejana aku dari versinya Nikita ini ya, jadi, lagunya, firmanmu yang kuasa untuk menubahkan si kamar di firmanmu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejana aku oke, kita gak usah terlalu panjang, karena durasinya nanti jadi terlalu lama, jadi, kita mau ambil bagian depannya aja dari chorus tadi ya, jadi lagu tersebut firmanmu yang kuasa untuk mengubahkan si kamar di firmanmu yang kuasa untuk mengubahkan si kamar di saat ku terjatuh, nah, ini dia ke Fa ya, Fa mayor ya, akor tingkat 4, ini kita bisa substitusi chord dari D7 ini menjadi B7-7 akan terdengar seperti ini firmanmu yang kuasa untuk mengubahkan si kamar di dia terdengar falas kan? terdengar lebih harmonis dan bahkan lebih kuat ya firmanmu yang kuasa untuk mengubahkan si kamar hati nah, kenapa kok dia bisa lebih kuat dibandingkan akord normalnya, yaitu D7? kan dia mengandung progresnya lebih dekat, jadi ada dua, setidaknya ada dua nada di sini yang langsung menuju ke chord 4 yaitu B menuju ke C, dan D-Sharp menuju ke E sedangkan F-Sharp, Fis dan A, ini adalah bagian dari akord 5-nya ya nah, makanya tidak terdengar falas, karena ini kita memberikan tension di sini dibandingkan dengan lebih kuat ya, otomatis, karena dia hanya berjerak setengah oke, nah kemudian variasi ini bisa digunakan di komposisi yang lain ya, misalnya pokoknya yang menuju ke Fa, Fa Mayor, misalnya lagu Pertolonganmu misalnya, ya setelah skuastika Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku nah, ini bisa diganti jadi Pertolonganmu lebih kuat ya contoh lagi, contoh lagi lagu Bapak ya lagunya Om Balian deh nih ya Tuhan aku andang bermasmur bagimu selamat ya Tuhan ya Tuhan aku andang bermasmur bagimu selagi ku ada kita masuk ke horus ya inilah yang kurang kamu perhatikan setiap waktu nyanyi hujan dan pengangguran ya, jadi bisa di lagu apa aja atau lagu apa lagi ya jadi bisa di lagu apa aja sebetulnya nah, mungkin sekian sharing saya pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua kalau bisa diberkenan dia bisa klik like dan subscribe until next time, see you again God bless you all selamat menikmati selamat menikmati